Salam Selamat Pagi Sidang Jemaat Yang Dikasih Oleh Tuhan Yesus Saudara, Healing merupakan istilah kekinian yang begitu tren di sosial media Istilah ini awalnya digaungkan oleh anak-anak muda dan menular kepada orang dewasa Sosial media dihiasi dengan postingan status, postingan caption, postingan komentar, semuanya tentang healing Secara umum, arti healing itu sendiri adalah mengacu kepada suatu proses penyembuhan dan memiliki kecakupan yang sangat luas Healing diartikan sebagai proses penyembuhan, pemulihan setelah mengalami luka fisik, sakit secara fisik Misalnya kakinya terluka, lalu diobati dan sembuh Kemudian, healing dapat diartikan dengan penyembuhan jiwa, perasaan emosional, batin maupun pikiran Atau penyembuhan secara psikologi Kemudian muncul istilah self-healing Self-healing adalah merupakan metode penyembuhan penyakit bukan dengan obat-obatan Melainkan dengan menyembuhkan dan mengeluarkan perasaan dan emosi yang terpendam di dalam tubuh Misalnya, bosan, pusing dengan pekerjaan di kantor, stres dengan keadaan di Jakarta Maka konsep penyembuhannya adalah bukan makan obat-obatan, melainkan dengan liburan ke tempat yang disukai Namun konsep healing yang berkembang di masyarakat menimbulkan disalah mengerti Yang mana konsep healing dimaknai hanya liburan, liburan dan pergi ke tempat yang disukai untuk berlibur Padahal kegiatan healing tidak hanya dilakukan dengan berlibur saja Healing bisa juga berkegiatan seperti menyanyi ke tempat karaoke Bisa juga melakukan hobi seperti memasak dan lain sebagainya Oleh sebab itu, perlu dicari tahu terlebih dahulu apa problemanya baru memikirkan konsep healingnya seperti apa Saudara, dalam 1 Samuel 16 ayat 23 berkata demikian Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul Maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya Saudara, ini merupakan salah satu self healing penyembuhan tanpa menggunakan obat-obatan Ketika roh Tuhan telah undur daripada Saul Lalu ia pun diganggu roh jahat Lalu Saul pun meminta hamba-hambanya agar mencarikan baginya seorang yang dapat main kecapi dengan baik Lalu singkat cerita, Daud pun menjadi pelayannya karena ia pandai main kecapi Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul Maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya Lalu Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu pun undur daripadanya Bapak ibu saudara sekalian, healing jangan disalah mengerti Yang terpenting adalah saudara tahu problemanya apa Dan saudara dapat menentukan konsep healingnya seperti apa Liburan ke tempat yang disukai sudah menjadi tren sebagai konsep healing Minum kopi di cafe juga dapat disebut healing Pergi mancing ikan juga dapat disebut healing Jalan-jalan dengan besti juga dapat disebut healing Bapak terima kasih Tuhan buat firmanmu pada hari ini Kiranya kami dapat menentukan konsep healing apa yang akan kami lakukan Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin